Dari leluhur, sosoknya perempuan Amanda, Sulawesi Harimau Putih, Amanda Lanjut, Khodri, Pekanbaru Kosong, lanjut Amanda, banyak Irsat Bandung Masyarakat Indonesia ramai-ramai terjangkit fenomena cek kodam online yang viral di TikTok, di mana seorang perempuan membacakan nama-nama pengguna TikTok yang hendak dicek kodamnya dengan menyematkan sebuah nama. Beberapa nama kodam kemudian membuat masyarakat Indonesia tergelitik lantaran bernama hewan yang cukup aneh. Siaran live TikTok itu bahkan ditonton puluhan hingga ratusan ribu. Dosen antropologi UNER, Biandoro Wisnuyana pun mengungkapkan sejarah asal muasal kodam. Seperti dimuat dari situs resmi UNER, Biandoro mengungkapkan bahwa sejak zaman klasik, masyarakat Indonesia atau Nusantara telah mempercayai hal-hal gaib seperti kodam. Dulunya masyarakat percaya bahwa kodam adalah entitas tidak terlihat yang memiliki hubungan timbal balik melalui perjanjian dengan manusia. Mereka juga percaya bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kodam, yakni melalui ilmu magis dan keturunan. Seni pewayangan Gatot Kaca juga menjadi bukti adanya kepercayaan terhadap kodam di masyarakat lampau. Cerita peperangan antara Gatot Kaca dengan Beraja Denta dan Beraja Musti dalam penggulingan tahta kerajaan Pringga Dhani. Jiwa keduanya kemudian masuk ke tangan kanan dan kiri Gatot Kaca. Biandoro juga berkata bahwa kodam dapat berupa manusia maupun hewan. Misalnya cerita klasik Prabu Siliwangi yang masyarakat percaya memiliki kodam berupa harimau putih. Masyarakat percaya jika kodam yang bersemayam memiliki karakteristik tertentu yang tercermin ke manusia itu. Namun saat ini kodam telah mengalami perubahan makna. Dulu kodam masyarakat anggap sebagai magis, kini hanya sebagai media hiburan melalui cek kodam online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!